Oke, nah Amir Ali ini jangan salah loh, dia modernis tapi dia dikenal sebagai Apologi Islam terbesar. Apologi itu karena gagasan cara dia berpikir itu jenisnya Apologi. Apologi itu pokoknya titik awalnya adalah Islam itu pasti benar, Islam itu pasti baik. Itu namanya Apologi. Jadi di antara pembaru-pembaru yang lain, kayak Iqbal kemarin kan cenderung eksistensialis, cenderung mendobrak kemapanan. Tapi justru Amir Ali dalam pembaruannya dia yang diajukan Apologi. Islam itu pasti baik, Islam itu pasti benar. Kalau ada yang tidak baik atau tidak benar dengan Islam, itu pasti bukan Islamnya. Umatnya yang salah menerjemahkan keislamannya. Itu namanya Apologi. Nanti di banyak kalimat. Kenapa dia Apologi? Karena zaman itu, diingat-ingat zaman ketika umat Islam dijajah oleh kolonial. Itu kan wilayah politik sosialnya dijajah. Wilayah intelektualnya juga digarap oleh Barat. Ada kajian namanya Orientalisme. Dan Orientalisme itu, coba kalau kalian baca sejarah Orientalisme yang dikritik oleh Edward Said. Sangat minor. Banyak yang sangat minor melihat Islam. Generasi-generasi Orientalisme awal itu banyak. Biasanya yang dikritik itu yang pertama, Al-Quran. Ada yang bilang Al-Quran itu bikinannya Muhammad. Ada yang bilang Al-Quran itu isinya tidak manusiawi. Ada yang bilang Al-Quran itu tidak layak diperdomani. Al-Quran itu hanya nyontek agama-agama sebelumnya. Banyak Orientalisme yang ngomong begitu. Yang kedua biasanya yang dikritik Nabi. Ada yang meragukan kenabiannya itu banyak. Nabi Muhammad itu dianggap dia orang pengikut ajaran sebelumnya. Ajaran Nasrani yang bikin bid'ah. Jadi Nabi Muhammad itu tukang bid'ah dari agama Nasrani. Pengajarannya mirip-mirip sama-sama terus ditambah-tambahi. Ada yang bilang begitu. Ada yang diserang moralitasnya. Nabi Muhammad itu sadis. Sukanya perang. Padahal Nabi Muhammad itu berapa tahun hanya menyebarkan Islam. Oleh umur 40 sampai 62. Coba dihitung berapa kali perang. Berarti Nabi itu suka perang. Orangnya sadis. Karena gambarannya begitu. Apalagi mengawini anak kecil. Umur Aisyah itu kan masih kecil waktu dinikahi oleh Nabi itu dijadikan sasaran tembak. Dan syukur ada orang-orang seperti Amir Ali ini. Dialah yang mati-matian membela berapologi. Jangan salah umat Islam itu diserang sejak kelahirannya. Dikritisi. Ya meskipun kritik itu ada yang. Kan kita punya teori kritik itu ada yang membangun, ada yang menghancurkan. Ya Islam mengalami dua-duanya. Ada yang membangun. Kritikus-kritikus orientalis yang baik beberapa juga ada. Hari ini kita kenal misalnya Karen Armstrong. Zaman dulu mungkin ada tokoh-tokoh semacam Montgomery Ward itu kan tidak terlalu sinis pada Islam. Kalau dalam Islam juga ada. Orang dalam Islam yang ingin menghancurkan Islam juga ada gagasan-gagasannya. Kalau zaman dulu orang semacam ini disebut orang zindik. Jadi orang zindik itu orang masuk Islam tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Atau mungkin tidak punya tujuan itu tapi pikiran-pikirannya menghancurkan Islam. Orang ini namanya kelompok zindik. Yang terkenal di masa lalu ada misalnya Ibnu Rowandi. Atau Abu Isa Al-Warrog. Ya nanti kamu carilah paling tidak dengar namanya sudah syukur. Gagasan-gagasan orang-orang ini. Nah munculnya si Amir Ali ini untuk mengkonter itu. Pokoknya asumsi dasarnya jangan khawatir Islam itu pasti baik. Islam itu pasti benar. Kalau ada manifestasi dari keberagaman Islam kok jelek. Atau merusak. Itu pasti bukan Islamnya. Ada yang salah dengan manusianya. Diakini begitu. Ini gagasan kayak gini kan populer di kalangan kita. Cuma kita tidak pernah tahu dan serius mempelajari. Kalau ingin belajar, belajar dari Amir Ali. Bukunya yang Spirit of Islam tadi coraknya corak Apologi. Dalam agama Apologi itu sebenarnya salah satu bentuk bahwa Orang beragama itu harus punya komitmen. Tidak mungkin orang diperiman kalau tidak punya komitmen. Bentuk komitmennya antara lain Apologi. Disuruh istirahat sebentar. Nah saya urut ini tema-temanya dari Spirit of Islam. Paling awal bagian depan Amir Ali membela Nabi Muhammad. Katanya Amir Ali, Nabi itu cirinya tidak mungkin keluar dari sini. Manis, lemah, lembut, pemaaf, belas kasih, satria. Ini saya ambil plek dari terjemahannya. Manis itu ya mungkin kayak pernah saya bilang beberapa minggu yang lalu bahwa Nabi itu Orang melihat wajahnya itu pasti seneng. Karena wajahnya coraknya kalau bahasa kitab kuningnya Nabi itu basam. Basam itu wajah yang kelihatannya kayak tersenyum terus. Orang lihat itu seneng. Tanpa Nabi harus memaksakan diri senyum. Kita kan sering memaksa senyum untuk basa-basi. Ketemu senyum padahal jadi males. Saya sering kayak gitu. Pekerjaan yang paling saya tidak suka itu senyum basa-basi. Biasanya kalau jadi penerima tamu. Apalagi mantan apa resepsi itu kan. Tamu sebanyak itu harus senyum terus dua jam, tiga jam. Jadi latihan itu pekerjaan paling menyenangkan. Nah Nabi itu tidak harus dibuat-buat. Tapi beliau memang basam. Ya disitu diterjemah manis. Jadi orang kerasan. Kan ada orang itu kita lihat aja males. Auranya tidak enak. Jadi apalagi dekat-dekat. Kamu menggir aja. Kalau ketemu ala menggir aja males. Kalau ngomong menyakitkan hati. Kalau males. Lihat itu tidak basam. Makanya Nabi bilang. Cirinya orang mu'min itu. Man salimal muslimu na min lisanihi wa yadihi. Orang kalau dekat dia merasa nyaman, merasa aman. Baik dari mulutnya maupun dari perbuatan tangannya. Nah Nabi cirinya basam. Lemah lembut. Tapi juga gentleman. Satria. Penuh tanggung jawab. Kan banyak orang lemah lembut. Tapi ya hasil ini memang lemah. Kayaknya lemah lembut padahal ya memang lemah. Ya penakut. Ya tidak berani tanding. Kalau Nabi tidak. Nabi kalau perang ya dia terjun. Di perang Uhud sampai luka-luka. Padahal semua sahabat ingin Nabi tidak usah ikut perang. Mereka melindungi. Tapi tidak. Nabi Satria. Sejak muda juga kan ikut perang. Terus pemaaf. Tidak mungkin Nabi pendendam. Nabi itu jangankan orang salah kecil. Orang yang tiap hari meludahi. Tiap hari menyiksa. Dimaafkan. Abu Sufyan kurang dahsyat apa. Menyusahkan hidupnya Nabi. Dimaafkan. Itu Nabi. Dan tidak ada syaratnya. Nabi tidak bilang. Oke Abu Sufyan. Kamu saya maafkan. Tapi proses hukum jalan terus. Nabi tidak pernah begitu. Dimaafkan ya dimaafkan. Tidak ada syarat. Kalau ada syaratnya berarti belum dimaafkan. Oke. Dan kasih sayang itu pasti. Jangankan pada manusia. Pada binatang. Pada hewan. Juga Nabi penuh sayang. Oke. Itu sifat-sifatnya Nabi. Dan pasti begitu katanya Amir Ali. Apapun perilakunya Nabi itu manifestasi dari kelemah lembutannya. Kemanisannya. Ke gentleman satrianya Nabi. Pemaafnya dan belas kasihnya. Itu Nabi. Dan yang kedua katanya Amir Ali. Nabi yang sedahsyat itu. Tidak mungkin ajaran agama yang dibawanya. Membawa kepada kemunduran. Kemanusiaan. Pasti ajaran yang dibawa. Menuju pada kemajuan. Dan sejarah membuktikan itu. Nabi selain seorang utusan Allah. Beliau kan juga pembaharu di zamannya. Membebaskan masyarakat dari aristokrasi. Orang-orang kafir kures pada zaman itu. Jadi Nabi itu pejuang sosial juga. Nabi yang semacam ini. Tidak mungkin ajaran agama yang dibawanya kok. Membawa umat Islam pada kemunduran. Kalau ada orang terbelakang dan mundur dengan alasan agama. Dia salah membaca Islam. Belajar lagi. Jangan dimarahi. Harus belajar lagi. Makanya saya sering menekankan. Kuncinya ada di belajar dan ilmu. Bagian paling awal dari spirit of Islam menegaskan bahwa Nabi itu sosok. Uswatun Hasanah dan Islam itu agama yang mendorong pada kemajuan. Kalau umat Islam terbelakang. Coba di cek lagi. Nanti ada kalimat yang saya ingat. Tidak saya bawa ke sini tentang perempuan. Katanya Amir Ali. Saya terima hari ini. Perempuan Muslim itu kalah jauh. Dibandingkan perempuan-perempuan barat. Dan itu bukan salah perempuannya. Tapi memang situasinya. Sejak Bagdad jatuh. Kita secara politik, sosial agak sulit. Tapi harusnya nanti 100 atau 200 tahun yang akan datang. Perempuan Muslim tidak boleh kalah sama perempuan barat. Kalau dihitung dari zamannya Amir Ali. Sekarang tidak tahu sudah berapa ratus tahun. Tapi situasinya masih belum berubah banyak. Berarti perjuangannya Amir Ali perlu dilanjutkan lagi. Dulu bolehlah kita beralasan. Pak kita kan dijajah. Pak kita kan. Dulu kan memang susah posisi kita. Hari ini seharusnya tidak begitu lagi. Kok kita masih kalah dalam peradaban. Ada yang salah dengan kita. Jangan salahkan Islamnya. Karena Islam pasti mendorong pada kemajuan. Itu apologi pertama. Islam pasti maju. Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Yang kedua terus membahas keesaan Allah. Katanya Amir Ali. Islam adalah agama pertama yang murni mengajarkan keesaan. Umat-umat sebelumnya termasuk Arab, Pra-Islam itu sebenarnya sudah kenal Allah. Paling tidak kata-kata Allah. Allah sebagai Tuhan mereka kenal. Tapi modelnya kalau disitu disebut High God Theology. High God Theology itu iya percaya bahwa Allah ini Tuhan paling tinggi. Tapi di bawah Tuhan paling tinggi ini ada Tuhan kecil-kecil. Ada dewa apa, dewa apa. Kayak High God itu modelnya kayak Yunani. Yunani itu dewa paling tingginya Zeus. Nanti di bawah Zeus ada banyak dewa-dewa kecil. Ya kalian yang biasa nonton film mesti ngerti lah. Jadi itu namanya High God Theology. Kayak di Cina ada Kaisar Langit. Itu kan tertinggi. Kok di bawahnya ada. Kalau di wayang itu kan ada Betoro Guru. Terus ada dewa-dewa kecil. Itu namanya High God Theology. Sebenarnya politis. Cuma dalam politis itu ada Tuhan yang paling tingginya. Sebelum Islam datang orang Arab itu Allah itu sudah dikenal di nomor satu kan. Tapi modelnya High God. Kalau dikritik kok kamu masih nyembah patung, nyembah berhala. Itu liyukor ribuna zulfa. Biar saya bisa mendekat ke Allah pakai jalan ini. Jalan patung-patung ini. Jalan dewa-dewa kecil ini. Itu namanya High God Theology. Termasuk dalam agama yang paling dekat sama Islam. Yahudi dan Kristen. Masih ada yang di luar Allah di dewa-dewakan. Kalau Yahudi dikritik ada dewa-dewa berhala namanya Tarofim. Termasuk Nabi Uzair. Yang di dewakan dianggap anak Allah sama kayak di kristiani Nabi Isa. Dan ibunya. Harusnya tidak begitu katanya Amir Ali. Dan Islam merevisi itu semua. Satu-satunya yang layak. Dalam posisi Tuhan hanya Allah. Tidak ada dewa-dewa kecil. Makanya. Keesaan Allah itu adanya di Islam. Itu katanya Amir Ali. Agama sebelumnya ya. Dia percaya Tuhan. Cuma. Yang secara tegas Tuhan itu satu dan satu-satunya itu Islam. Bahkan dosa paling besar dalam Islam itu kalau menyekutukan. Saya tidak tahu istilah menyekutukan itu ya. Nanti hubungannya sama kutu. Bukan. Jadi. Memadu Allah dengan yang bukan Allah. Jadi. Mempoligami Allah dengan yang bukan Allah. Istilah. Musyrik. Syirik. Jadi. Itu dosa yang paling dibenci oleh Allah. Karena. Begitu syirik keluar dari kolidor keesaan. Dan. Hari ini. Kita memang tidak menyembah berhala kayak. Kelompok kafir kures. Tapi tidak jaminan. Kita menomersatukan Allah. Dan. Hanya satu Allah yang kita sembah. Sembahan kita kadang-kadang lebih dari satu. Ada yang menyembah uang. Ada yang menyembah jabatan. Ada yang menyembah. Status. Wapres atau cawapres. Ada yang menyembah. Hati-hati. Karena. Kalau ada yang kita nomersatukan dalam hidup. Biasanya yang kita nomersatukan itu pakai istilah pokoknya. Pokoknya harus A. Pokoknya harus B. Yang kamu pokokkan itu. Biasanya nandingi Allah. Ya. Kamu ngatur hidupmu di level pokoknya itu. Pasti ada sesuatu yang kamu jajar. Sama pentingnya kayak Allah. Oke. Jadi. Apologi selanjutnya dari Amir Ali adalah. Islam adalah agama yang mengesahkan Tuhan. Satu-satunya. Secara murni. Tanpa dicampur apapun. Tidak ada permainan teologi. Logika bermendak. Langsung. Pokoknya satu-satunya hanya Allah. Tidak ada Allah. Tapi manifestasinya apa. Allah tapi dalam bentuk apa. Tidak ada. Pokoknya Allah ya Allah saja. Nah itu teologinya Amir Ali. Yang kedua itu. Apologi yang ketiga. Kamu latihan ya. Karena dulu saya pernah ngetes. Kita itu masih Islam itu. Kira-kira punya alasan tidak. Kalau ditanya orang. Kok sampai akhir ini sampai masih Islam. Apa Islam itu baik. Baiknya dimana. Kamu kan jawabnya susah. Hari ini dibantu jawab oleh Amir Ali. Kenapa masih Nabi Muhammad. Kenapa masih Islam. Kenapa masih Allah. Nah. Solat. Dimana bagusnya solat. Katanya Amir Ali. Yang pertama. Solat itu. Dalam Islam. Ajarannya paling lengkap. Detail. Setiap Muslim. Silahkan jalan sendiri melakukan. Beda sama agama lain. Ya. Mohon maaf di agama yang lain. Kalau ada atau mendengarkan. Atau jangan-jangan hadir. Ini katanya Amir Ali. Ya. Jadi katanya Amir Ali. Di agama yang lain. Untuk berhubungan dengan Tuhan. Itu butuh. Media. Medianya biasanya pendeta. Lembaga kependetaan. Kebiksuan. Apa lagi. Pokoknya lembaga-lembaga. Keulamaannya lah. Di agama masing-masing. Butuh mereka untuk menyambungkan. Sama Tuhan. Kalau dalam isam tidak. Setiap orang bebas. Ketemu Allahnya. Ketemu Tuhannya. Dan ada. Rumus detailnya. Itu ya istimewanya. Sholat. Katanya Amir Ali. Kita itu lima kali sehari. Langsung ketemu Allah. Bisa. Itu istimewa kita. Meskipun ya. Kualitas sholat kita paling gitu-gitu aja. Ya. Ya. Dimaklumilah. Jangan khawatir. Allah maha. Ngerti dirimu. Kalau katanya. Ya. Minggu lalu kan kita ngerti bahwa. Allah itu bukan rumus mati. Ya. Asal kamu memang serius. Berusaha untuk sholat sebaik. Mungkin. Hasilnya masih belum sebaik. Mungkin. Tidak masalah. Diperbaiki terus. Allah pasti ngerti. Yang tidak boleh itu. Meremehkan hal apa. Sholat. 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 Aturannya detil. Untuk kita ketemu Allah. Itu bedanya sama agama yang lain. Kemudian. Mungkin ada yang kritik. Lah kok banyak sekali sholat dalam Islam. Sehari sampai lima kali. Mbok. Ya seminggu sekali. Ya saya kan cukup. Sehari sekali lah paling tidak. Atau pagi sore lah paling tidak. Katanya Amir Ali. Justru disitu istimewanya. Kita punya keleluasaan bertemu Tuhan kita. Lima kali sehari. Itu menunjukkan bahwa. Dalam Islam kita dilarang terlalu sibuk dengan dunia. Katanya Amir Ali. Dari sekian jam hidup kita. Kita disuruh ingat akhirat. Ini tadi sholat maghrib. Sekitar jam enam kurang seperempat. Satu jam lebih. Sepuluh menit setelah itu sudah isa. Itu kan berarti kita bolak-balik dipalingkan. Oleh agama kita. Untuk tidak terlalu sibuk dengan dunia. Katanya Amir Ali. Itu istimewanya Islam. Jadi umat Islam. Sehari lima kali. Itu belum yang sunnah-sunnah. Belum yang. Sunnah kan banyak ya. Tajud. Para sufi itu ada yang sampai ratusan rokaat. Sholat sunnahnya. Oh itu kan luar biasa. Berarti day to day detik per detik. Allah siap ditemui. Lewat ritual sholat itu. Bahkan ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu anytime. Kecuali di waktu-waktu yang diharamkan. Dan kata-kata waktu ini juga. Katanya Amir Ali istimewa dalam Islam. Umat Islam dilatih disiplin. Ada waktunya. Tidak sembarangan.